Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Yohanes Hernowo mengatakan masyarakat umum, keluarga korban, serta tersangka tindak kejahatan seperti narkoba rawan jadi korban penipuan mengatasnamakan pejabat kepolisian. Kombes Pol Yohanes menyebut, sering ada pihak tak bertanggung jawab mengaku dari kepolisian yang menghubungi keluarga korban ataupun tersangka. Pihak-pihak itu bahkan berani mengatasnamakan direktur sampai kas update dan meminta sejumlah uang dengan iming-iming bisa memuluskan perkara. Untuk itu, polisi meminta masyarakat tidak mudah percaya serta segera melapor jika dihubungi pihak mengatasnamakan polisi dan meminta sejumlah uang. Saya minta pada, mungkin ini pada rakan-rakan wartawan, pengalaman saya sebagai diri juga, ketika di rumah banyak pelaku-pelaku atau orang yang tidak bertanggung jawab menghubungi keluarga, dari mungkin dari tersangka atau korban itu banyak Pak. Menghaku-ngaku dir, menghaku-ngaku kasudit, akhirnya ditipu. Nah ini banyak gaji saya mohon pada rakan-rakan wartawan bisa dimuat. Ketika nanti ada yang menghubungi, jangan terlalu percaya kasihan Pak. Mungkin keluarga pelaku bisa dihubungi, mengiming-imingkan, dia bisa bantu, minta uang sekian juta, dikirim pernyataan, susah.